Siapa sih yang gak suka diterima di lingkungan hidupnya? Kalau kita disukai di lingkungan sosial kita, otomatis hidup kita pasti terasa lebih ringan. Nah, kali ini gue akan menyampaikan 4 tips gimana caranya supaya kalian lebih disukai di lingkungan sosial kalian. Yang pertama, jadilah diri sendiri. Karena buat apa kita disukai sama orang, tapi yang mereka sukai bukanlah diri kita yang sebenarnya. So, be yourself, that's the key. Jadi, dengan mode penjualan seperti ini, anak-anak pasti jadi lebih tertarik. Sekarang coba orang tua mana yang mau beliin anaknya mainan kalau misalnya anaknya nangis-nangis gitu ngerengek-ngerengek minta mainan. Dengan kata lain, kalau kita bisa mencapai mode penjualan seperti ini, ini keuntungan tahun ini kita pasti naik banget nih. Percaya gak? Percaya gak? Pasti naik banget. Lumayan. Pasti naik. Yakin gak? Yakin gak? Setuju, setuju. Selanjutnya, kenalilah lingkungan sekitar kita. Ambil langkah untuk peka, perhatian, dan peduli terhadap lingkungan sekitar kita dan orang-orang sekitar kita. Kalau mereka tahu bahwa kita perhatian dan peduli sama mereka, mereka akan terkesan dan merasa dekat dengan kita. So, the next-nya adalah understand people. Eh, Neng. Hai. Gue, Gue ada kaos gak? Mie gue gak pedas ya. Nih, gue bawa dari rumah. Kayaknya pake kecap enak nih. Yooo, aduh. Waduh. Aduh, Neng. Neng, maaf, Neng. Tumpan, Neng. Iya, gak apa-apa. Aduh. Sorry, Neng. Iya, gak apa-apa nih. Kamu minum dari botol aku aja. Isinya loh, Han Kuo. Kan kamu lagi panas dalem. Makasih, Neng. Iya, sama-sama. Siapa sih yang gak suka diapresiasi? Entah itu ucapan pujian atau terima kasih udah cukup untuk membuat orang merasa senang dan dihargai. Nah, apresiasi itu diperlukan untuk membuat lingkungan sosial kita jadi lebih menyenangkan. So, appreciate more and you will get more likes. Oke, jadi kira-kira itu ide dari gue. Mungkin dengan konsep seperti ini, kliennya akan lebih confident dengan kita. Hooray, hebat. Ada yang mau komen gak? Ada yang mau komen? Gak ada. Yaiyalah, Arnold kan hebat. Ya, pasti capek ya abis ini mikirin buat presentasi. Ya, ini gue udah bikin scriptnya. Mungkin kalian bisa cek dulu. Kalau ada perubahan, nanti akan kita lanjutkan. Nah, kalau semua udah dilakukan tapi masih gagal juga, jangan menyalahkan diri dan tetap berpikiran positif. Karena seburuk apapun kondisi kita, positif mindset bisa mengubah segalanya. Sampai jumpa. 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 Lagi lari dia dari gue. Nah itulah 4 tips supaya hidup kita lebih disukai orang lain. Be yourself, understand people, appreciate more, and positive thinking. Karena dengan keempat hal tersebut kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik.